Pasangan Bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Caimin Silaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, Jawa Timur. Pasangan Amin optimistis mendulang suara di wilayah Tapal Kuda. Anies Baswedan dan juga Caimin mengunjungi Pondok Pesantren untuk Silaturahmi dengan para kiai dari sejumlah wilayah di Jember, Mondowoso dan juga Situ Bondo. Pasangan Anies dan Caimin pun optimistis bisa mendulang suara besar di wilayah Tapal Kuda. Hal tersebut dilihat dari kemenangan PKB dalam pemilu. Kemenangan PKB yang bagus di Tapal Kuda ini akan menuju kemenangan Amin. Jadi insya Allah Tapal Kuda dan Jawa Timur pada umumnya akan menjadi salah satu penyumbang suara Amin terbanyak.